Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya ada Xiaomi Note 1 3G Dan ini dari user dan katanya kasusnya bootloop Dan sudah pernah di flash di tempat lain ya Sekarang malah jadi restart logo MI Jika dihidupkan, saya akan dihidupkan ya Dia akan muncul logo, kemudian muncul lagi logo Jadi kondisinya restart Oke saya lanjut ke PC ya Oke saya gunakan flash tool SP flash tool ya software nya Versi 5.1.5.5.2 Dan karena chipset di Xiaomi Note 1 ini menggunakan media tag Harus eksekusi nya pakai SP flash tool ya Oke kita cari file flash nya Cari scatter nya File scatter untuk Xiaomi Note 1 3G Oke saya sudah tes ya dengan cara download Ternyata di status download Dia tidak bisa jalan software nya ya Karena pernah gagal flash Kemudian saya pilih settingan format all dan download Nah Kemudian saya tes Ternyata dia jalan software nya Ini saya sengaja recording saya Tunjukkan supaya ini real ya Proses flashing Nah tadi proses flashing nya ini ya Tekan tombol up Ditahan dan masukkan USB Oke saya lanjut Pasang baterai dan charge Nah ini sudah bisa ngecharge ya Nah tombol status LED Sudah timbul Nah ini kondisi seperti ini Sudah dipastikan fix normal ya Saya akan tekan tombol power Kita tunggu Sampai Muncul Oke Done guys MEU MEU nya 7 ya Nah biasanya ini kendala di Process flashing Di settingan format all E-mail itu akan hilang ya guys Jadi E-mail akan terjadi null Atau biasanya invalid email Oke saya atur dulu ya Pengaturan Ponselnya Oke sebenarnya solusi flash di Mediatek seharusnya checklist di download saja ya Dan preloader nya jangan dicentang Biasanya itu akan flashnya Apa suksesnya normal E-mail tidak nyangkut ya Karena ini gagal flash Jadinya susah di software Harus di format all Dan saya akan cek e-mail ya Nah ternyata email tidak benar Atau email invalid Oke saya akan masuk ke pengaturan Tentang ponsel Kemudian saya lihat Baseband nya ternyata masih ada Versi pita Dan Apa ya Versi android nya masih ada ya Nah saya gunakan Trick ya Supaya mudah ya Dengan menggunakan Instalan aplikasi Dan pemasangan Aplikasi ini sebenarnya Pihak ketiga ya Jadi Aplikasi untuk routing Oke saya gunakan KingRoute Untuk Routing nya Kemudian Klik root Oke semua aplikasi ini Sudah ada di Deskripsi ya Di bawah tinggal di download Oke root sukses Dan kita lanjut ke Ini ya Aplikasi Selanjutnya adalah Kameleon Kameleon Nah ini Aplikasi untuk Memunculkan email yang Nyangkut ya Sebenarnya Baseband nya masih ada Cuma email nya invalid Tidak muncul Dengan aplikasi ini Jadi Dia berfungsi untuk Menimbulkan email yang Mendem Mendem lah istilahnya ya Oke prosesnya seperti ini guys Jadi email Kita klik generate Lalu apply Lalu change Nah setelah itu Dia akan proses ya Nah setelah proses seperti ini Kemudian Restart handphone nya Device restart Reboot Oke saya report Kita tunggu Proses reboot nya ya Dan ini dipastikan sukses guys Jadi Kondisinya Routing ya Jadi handphone nya Tidak Status Standar Jadi sudah status Root Untuk mengatrisipasi Email gagal Saya cek email Oke guys Done Oke ya Terima kasih atas Supportnya selama ini Semoga bermanfaat Dan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax